Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bertemu lagi dengan saya ya kalian tau sendiri lah gak usah disebutin ya nah jadi dalam video kali ini saya akan update untuk progres kandangsun yang selalu kalian tanyakan, jadi saya saranin kalian untuk nonton sampe full videonya supaya kalian tau rencana maksud saya dan lainnya oke, let's go jangan lupa guys like and share videonya serta subscribe dan klik tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi dari video baru dan live stream saya setiap harinya ngevlognya biasa aja sih cuma update kondisi yang dulu pernah kita buatkan short ya dan ini di channel gaming bukan channel olahraga guys nah jadi disini kita cuma buat tangga dulu terus yang atas itu masih sibuk nebang ya, ini saya kameranya balikin aja supaya lebih enak aja dilihat ya, nah jadi kita tuh sebenernya kalau ke kebun itu gak ngerjain apa-apa, coba nungguin orang nebang, tapi dibilangin gak ngerjain apa-apa, saya lagi buat pulau tuh guys, kuatnya guys ini dark system nungguin semua guys ya bahaya ini hari-hari ngevin jadi kayak nanam nanam, sebenernya nanam pohonnya pohon-pohon biasa pohon-pohon rumah gitu ya ini tangganya jadi kayak masih pake bambu dong nanti belum dibawain karena rumputnya juga masih banyak pusing banget ya sebelah sana juga tuh masih kayak, wah gila sih nah disini kita kayak tanam ini ya pohon itu tetapang kayak di cafe atau halaman rumah atau kantor gitu kan nah terus juga ada kayak cemara terus ada kayak pinus dan yang sebelah situ terus ini kita kolam ini kita kolamnya dibuat dulu tapi belum dialirin karena apa? karena harus nyelesain dulu yang bambu ini kalau misalnya bambu ini belum selesai ini gak mungkin beres gak mungkin bersih daunnya itu setiap hari banyak banget tuh lihat ini kalau misalnya udah ditebang daunnya gak bakal ada terus gimana bang kalau misalnya longsor bukannya bambu itu adalah penahan longsor nah kalau untuk masalah longsor saya itu sudah memikirkan nanti akan saya tanam pohon tabebuya tabebuya itu kayak tanaman bunga sakura gitu jadi ketika besar dia tuh batangnya kuat akarnya juga bisa mencengkram si tanah yang akan longsor ya jadi kayak jurang tebing itu bisa ditahan oleh jenis-jenis pohon yang jenis akarnya tunggang bukan tunggal ya tapi tunggang itu berserabut dalam juga ya kan nah itu bisa menahan untuk tanah supaya tidak longsor ya dan apa lagi yang harus saya share ya soalnya banyak banget dari viewer ketika live bang gimana progres kandangsun kandangsun masih dibersihin karena ini bersihin tanah itu sekitar 1,8 hektare ya jadi 1,8 hektare persegi bukan panjangnya tapi persegi jadi kayak ngelilingin bukit jurang gitu nah saya akan ambil angle terjauh dari kebun ini ya jadi nanti kalau misalnya ini bener-bener sudah beres disini tuh nanti akan ada kayak rumah rumahnya itu kayak semi permanennya jadi bawahnya lantai semen tapi dindingnya kayak kayu pakai ada namanya GRC itu kayak dinding pelapis kayak semi permanen gitu lah kayak villa di Bandung Bogor dan lainnya jadi kayak semi permanen doang bahkan kalau misalnya ternyata tempatnya nanti dingin kan terlalu dingin soalnya ini di Tasik itu hujan terus guys hampir tiap hari hujan ya nah itu kemungkinan nggak pakai GRC malah kita akan pakai kayu saja supaya hawanya lebih adem aja sih jadi kalau bisa dibilang ini tempat healing ya bener tempat healing cuman kalau untuk saat ini belum jadi tempat healing karena kondisi awal waktu saya buat short di youtube jasiaka ini kondisinya tuh bener-bener kayak hutan ya kalau ini udah lumayan lah udah kita babat ini juga habis saya semprot ya rumputnya supaya mati gitu kan kalian bisa lihat sendiri ini kan kemarin udah saya babat ya bener-bener dibabat gitu kan dicabut sama akarnya tapi sebulan kemudian ini tuh udah jadi lagi makanya saya semprot pakai obat semprot rumput ini udah mulai kuning-kuning bentar lagi 2 hari lagi juga pasti mati ya nah jadi dari sini tanah itu sudah tuh disitu ada patapnya itu panjang banget sampai atas nah jadi lihat angle-nya dari sini jadi ini tuh dari bawah ini ya batas-batas perbatasan ini nah yang di bawah sana yang tempat tadi saya pertama opening nah nanti itu akan kami benerin supaya rapi jadi untuk tempat nongkrong saya dan saudara-saudara saya baik ngeliwet nyate bahkan atau mabar atau tukar pikiran gitu kan atau mengerjakan sesuatu itu disana ya memang sedikit sulit untuk ngeberesin kalau uangnya pas-pasan guys makanya kenapa saya tuh selalu meminta dukungan ke kalian bukan meminta saweran ya tidak tapi meminta dukungan barang siapa yang mau menyumbang satu pohon ya disini baik itu pinus ataupun apapun itu ya nanti kalian tinggal request kalian bisa donasi 100 ribu kek 50 ribu nanti saya akan sesuaikan beli pohon yang sesuai nah kalau bisa ketika kalian donasi dengan uang 100 ribu 50 ribu kalian tulis namanya supaya pohonnya itu saya kasih nama kalian guys nah gitu ya ini bukan meminta bukan mengemis tapi ini barangkali ada yang mau donasi pohon bukan donasi untuk kepentingan pribadi atau apapun itu ya tapi untuk pohon supaya apa supaya buat nahan juga longsor-longsor itu ya walaupun saya juga udah beli banyak pohon sih cuman kan alangkah baiknya atau alangkah spesialnya ketika viewer saya juga ada gitu nama dari viewer saya itu menjadi pohon yang bakal nanti mungkin puluhan tahun juga disini ya kan ya saya utamain sih belinya pohon besar nah jadi intinya saya akan bersihkan dulu semua ya dari atas tuh tebingnya nanti akan rapihkan kita akan pakai sistem kayak terasi ring jadi kayak berunduk gitu nanti di setiap terasi ring akan ditanami pohon nah itu nanti bisa pohon dari viewer bisa pohon yang saya beli sendiri baik itu pinus tabe buya beringin ataupun kelengkeng merah dan lainnya yang menurut saya berguna untuk kepentingan nanti ke depannya nah setelah dipasangi pohon terasi ring otomatis nanti saya akan kasih rumput nah rumputnya ini untuk memperindah mempercantik dan mengikat tanah supaya tidak kalau bahasa Sunda tuh muruluk atau jatuh sedikit demi sedikit gitu kan itu nanti habis kalau jatuh sedikit demi sedikit nah makanya saya harus pasang rumput supaya tanahnya tuh nggak habis gitu kan karena faktor habis itu bisa dari orang yang sering lewat situ atau kena hujan atau kena angin terlalu kencang karena ini kan bener-bener langsung view-nya ke sawah dan itu gunung ya kalau nggak bendung disana tuh kelihatan gunung-galunggung oke ini tempatnya walaupun kebun kalau misal dibenerin pasti bagus nah terus bang fungsi utama dari ini tuh apa? katanya kan lu mau buat kandangsun ya tepat sekali ini saya sebut kandangsun karena nanti yang sudah saya bilang di dalam store saya saya tuh akan memelihar beberapa binatang seperti kayak otter musang binturong kera namun kerahnya kita nggak beli dari penangkap ilegal ya kita beli dari penangkaran supaya apa? supaya tidak ada tindakan ilegal gitu kan pokoknya intinya disini akan kayak semi bukan kebun binatang cuma saya peliharaan aja karena memang dari dulu saya tuh pengen banget tinggal di tempat yang kayak ening sunyi nah disini tuh kan kayak ada sungai besar juga suaranya jadi kedengeran gitu kan suara air terus kayak disini jauh dari jalan jadi kayak suara motor tuh minim banget gitu kan kecuali kalau ada yang lebut pakai kenalpot ember ya nah terus juga disini memang cuaca dingin cocok banget kalau apalagi pinusnya udah jadi ya kan udah tinggi jadi kayak kebun pinus gitu dan kemungkinan nanti saya kan saya sudah bilang akan buat rumah semi permanen di dalamnya tuh isinya kayak cuma kamar doang satu terus ruang live stream terus tempat fitness tentunya karena saya juga konten kreator fitness baik outdoor ataupun indoor nah untuk ruang tamu kayak WC atau dapur lainnya itu di ruangan berbeda ya sama kayak tipe-tipe rumah tradisional Bali sih itu saya inspirasi saya dari sana waktu saya tinggal disana beberapa tahun jadi kayak oh iya lebih efektif kalau ruangan itu dipisah-pisah supaya ketika ada kejadian entah itu kebakaran dan lainnya itu yang terbakar gak langsung merambat ke semuanya tapi dalam satu titik saja ya mungkin awalnya dari semi permanen nanti kalau udah ada sedikit rejeki atau mungkin kita rejekinya bagus ya dalam karir apapun itu dan atau mungkin jokian rame gitu kan karena sekarang murah banget nih saya open joki dari epic legend cuma 200 ribu dari legend kemitik 300 ribu itu udah diskon parah karena kita terkejar target juga ini nah nanti saya akan ganti yang dari semi permanen itu jadi permanen gitu guys ya jadi intinya saya harus menyelesaikan semua pekerjaan menebang bambu ini dan tentunya harus membakar semua sampah-sampah bambunya karena kalau gak dibakar mau buang kemana gak ada tempat untuk membuangnya nah jadi bambu-bambu ini yang akan nanti dibakar ya dan jadi bara gini ini mengandung unsur hara yang sangat bagus sekali untuk pupuk nanti di tanah sebelah sini jadi untuk sementara karena tanah yang setengahnya itu tidak dibangun maka disini saya akan tanam dulu kayak singkong-singkong dulu lah sebelah sini ya luas lumayan untuk apa? untuk kita kalau ada kegiatan ngeliwet dan lainnya nah yang bambu-bambu itu nanti kita akan ambil bongkolnya semua dibakar oke nah kalau bambu yang dapat panen kayak gitu nanti akan dibuatkan pagar dari sana sampai ke batas kita bener-bener ke tepi sungai nanti kita lihat ya nah jadi tanah ataupun lahan yang akan kita fokuskan pembangunan adalah sebelah sini yang sebelah sini sudah kita tanamin cemara dan pinus dan alhamdulillah ada yang jadi walaupun ada yang mati juga karena memang kepanasan gak kuat disini penahannya hanya pohon kelapa doang disitu untuk tempat kita ngumpul nanti disitu ada air terjun saya akan buat air terjun itu dari atas ya air terjun custom gitu sungainya ke sana jadi pembuangannya langsung ke sungai oke gak kemana-mana gitu buangnya nah nanti disebelah situ kan benteng tuh nah untuk membunuh bonggol bambu itu nanti saya akan tanam kayak singkong supaya mati dengan alami nah untuk saung kecil dulu untuk sementara kita kalau ngeliwat atau berkeduh dari hujan disitu saya akan buat saungnya dan disini kayak taman sederhana gitu dan ada saung kecil pokoknya disebelah sana juga nanti ada kolam lagi untuk ngalir kalau berak disitu ya enak banget kalau berak kayak aliran sungai itu jadi air terjun jadi dari sana tuh ada curug curug kecil gitu untuk ngalirin air untuk air terjun dan untuk berak kita sama untuk ngairin kolam ikan ini nah sekarang kita akan lihat untuk curug untuk kita nampung nanti airnya di sebelah sana itu tetap tanah orang jadi kita nanti akan minta izin untuk dilalui paralon untuk mengairi kolam ikan ini jadi akan disimpan kolam ikan predator ya supaya yang nyuri mikir-mikir juga sih nah jadi disini letak untuk saungnya ini saya sudah kayak dipancu-pancuin itu apa ya dipuatin dulu tanahnya supaya tidak longsor ya nah seperti ini bentukannya jadi area untuk saungnya segini ya ini sekitar 7 meter persegihan itu kolam ikan nanti para lontel lewatin disini tuh disebelah kanan itu curug alamnya jadi pakai sesampus sini ini luas banget disini untuk kolam nanti yang berat terus untuk ngalirin kayak terjunan lainnya itu saudara saya semua ya bukan teman nah untuk ngalirin airnya saya tuh memanfaatkan dari air curug-curug seperti ini oke ini dari sini pakai paralon bisa muter ke tanah sendiri ataupun minta izin lewat ke kebun orang oke jadi kalian bayangkan luasnya segini kalian terus nanya gimana progres kan langsung masih lama gitu walaupun jadi jadinya pun baru seperempatnya atau setengahnya saya gak bisa habisin semua ini karena memang biayanya besar sehari tukang itu kayak 100 ribu terus 125 ribu dikali 5 orang misalkan itu gak hari banget ini kolamnya belum saya kasih ikan tapi udah sih udah kasih ikan balida ya untuk memakan cebong-cebong gini guys cebong-cebong akhirnya nah ini contohnya yang pohon mati ini gitu kan kering banget ini sebagian pohon yang belum ditantin lihat ini aja ada yang mati ini kayak mangga lengkeng gelima dan lainnya nah jadi teman-teman jadi segitu aja yang bisa saya sharing untuk saat ini jadi kalau kalian ada pertanyaan ataupun lanjutan vlognya silahkan tulis di kolom komentar dan ini saya hanya update status doa jadi untuk sementara saya akan mengerjakan lingkaran ini dulu jadi ini harus ditinggikan ya tanahnya supaya lebih gak kerendam banjir karena ini alirannya sejajar dengan sungai kecil nah ini aliran sungai kecilnya sungai besarnya sebelah sana ini harus kita tembok dulu bukan tembok sih kayak dihalangin bambu terus dilapisin supaya gak langsor tanahnya ini dataran ini bakal kita tinggikan untuk tempat ngukrom ini nanti saya akan buatkan aliran sungai kecil ke sini kayak divariasi gitu dan disini air terjunnya air terjunnya nah disini untuk yang kolam yang tadi saya bilang oke ini kayak sodara-sodara saya dan adik saya juga nah jadi segede gini guys untuk tanah yang akan kita kelola emang mau bersabar ya saya akan terus update kalau kalian tetap nanya oke disini kayak rumput-rumput liar gak masalah karena ini memang kerendam tapi kayak airnya gede jadi sangat sulung untuk mengontrol gul mata rumputnya oke udah gitu aja oke guys thank you yang sudah nonton karena ini hanya vlog kandang sun ya by raja sun mohon maaf kalau saya main suka ngetrol karena memang lagi gak terlalu fokus main aja oke sampai berjumpa di vlog saya lainnya kalau ada pertanyaan ada kritikan ada yang mau donasi tentang pohon bisa langsung cek deskripsi atau tulis di kolom komentar oke terima kasih semuanya wabla taufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di vlog raja sun lainnya skripsi skripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati